sub indo by broth3rmax di film-film kolosal kita lagi dalam perjalanan syuting pasti Suzuki ya? nah ini makanya yang mau gue bahas nih kita mau syuting hari ini biar gak terlalu Suzuki banget gitu, karena terlalu banyak yang komentar, hampir di semua video dikomentarin bang, lu youtuber Suzuki ya? bang, lu salah Suzuki ya? bang, lu bucin Suzuki ya? bang, ah dikontrak Suzuki ya? ada juga yang begitu bang, Suzuki motif jadi gini sebenernya kita bukan salah Suzuki bukan dikontrak sama Suzuki bukan, itu semua buka jadi sebenernya karena banyak temen-temen dari Suzuki ya terutama dari SBT Pulau Gadung sama Dewi Sartika men yang ya banyak banget request gitu untuk di syuting gitu dan kita pun yaudah lah walaupun banyak sebenernya dari brand-brand lain ya kenapa kita bulat baliknya ke situ dulu nih mungkin kalau nonton nih om Ricky, om Sandy, bos-bos disana tambahin kali ya gitu ya gitu guys jadi disclaimer dulu nih kalau ada pertanyaan apakah kita ini youtuber Suzuki? bukan kita orang bebas kita mau syuting dimana saja bebas apakah kita sales Suzuki? bukan apakah kita sales Toyota? dulu ya dahulu 3-4 tahun yang lalu lah kurang lebih jaman masih tersesat belum diambat hidayah sekarang gitu sudah diambat hidayah untuk hijrah menjadi youtuber saja tidak menjadi sales karena kalau jadi sales tidak bisa istirahat diteleponin terus sama customer nanya diskon nanya hitungan beli mandat anjay kenapa gue curhat ya tapi mobil lo sejuk ya bang? endorse oh enggak, 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 bohong sweep, geto 2 ya makanya gue mohon maklum nih buat teman-teman kalau mungkin banyak suara atau noise-noise yang kurang oke ya karena ya namanya mobil tua ya se kenceng-kencengnya lo baut ada aja yang bunyi tapi ini mobil enak sih karena menurut gue tarikannya enak karena ini double muffler ya terus udah gue tambahin beberapa peredam nih padahal tapi suara dari luar mah aman yang enggak aman tuh suara dari dalam pada aja klotek-klotek lah tapi ya sudah lah nah mobil tua ya kalau teman-teman pemakai mobil gue pasti udah paham banget lah itu terus ini gue pakai juga udah gue rapihin gue tambahin sunroof mana sunroof? atas dong wiii pada kabar nih gue basto aduh gimana nih cara pasangnya nih aduh enggak di handle soalnya gue enggak mau bahas lah udah lah kita enggak mau bahas swift kalau yang mau pakai swift boleh dan anyway nih ya ini mobil akhir-akhir ini lagi banyak dicari men kenapa? enggak tahu ratingnya lagi bagus nih untuk mobil second swift yang GT2 ya terutama ya mungkin karena ya itu enak tapi anehnya gue nyari eh apa klubnya tuh susah banget swift mungkin kalau ada teman-teman yang ikutan klub swift atau ada kenalan dan lain-lain punya infonya boleh kabarin gue deh gue penasaran banget nih sama klub swift nih gue cari-cari gak pernah ada yang merek-merek lain kemarin-kemarin gue sering ikut juga banyak tapi kalau swift nih hampir gak ada oke balik lagi men ke konteks selesih juki nah Suzuki bukan ya udah gue jelasin kalau kita bukan seles Suzuki walaupun mobilnya Suzuki walaupun mobilnya Suzuki tapi kita gak ngebucin sama Suzuki Suzuki bagus tapi yang lain juga banyak yang bagus jadi bukan karena itu ya gitu kalau ditanya apakah seles Toyota iya dulu pernah udah lama tapi karena kita berangkat si channel youtube ini pun dari Toyota ya bahkan mungkin banyak yang kenal gue dari Toyota itu sih tapi bukan lah kita sekarang free makanya buat teman-teman yang mau endorse merek apapun produk apapun juga boleh silahkan saja jadi buat teman-teman yang ngerasa bosen karena nontonin kita nge-uploadnya Suzuki mulu percayalah guys kita juga sometime bosen tapi ya ya mohon maaf deh sebelumnya ya tapi memang ya karena kebutuhan kebutuhan dapur ya kebutuhan konten juga ya gak apa-apa ya nanti kita akan berbanyak merek-merek lain lah biar lebih variatif gitu dan mudah-mudahan kalau konsep behind the scene ini banyak yang nonton kita akan pikir lagi nanti kita kita kasih lihat gimana sih suasana kita nih sebelum syuting gitu apakah kayak syuting-syuting youtuber-youtuber yang lain gitu yang menyiapin konsep menyiapin narasi terus di touch up kuadro briefing apakah sama? jawab aja men enggak ya tidak tidak ya kita mah tidak di konsep kita mah ya karena mungkin kekurangan ilmu ya kita mah aslinya kan amatir gitu jadi ya bisa daik-naik wey gitu itu ngomong-ngomong gak pake seatbelt tengah bang? lu keliatan ya ya ini tidak layak ditiru ya saya pake seatbelt yang sudah diceklekin dulu baru saya pake atasnya gitu kayak mostly kebanyakan temen-temen yang males pake seatbelt biasanya begitu untuk menghindari atlet itu tidak layak ditiru gua melakukan ini karena ini emergency aja darurat kenapa darurat tuh? karena perut gua ini info gak penting sih tapi gua seminggu yang lalu baru habis dioperasi di perut gua jadi masih ada luka bekas operasi dan kalo ketekan seatbelt kayaknya akan sakit jadi gua pake atasnya aja tapi ini gak layak ditiru ya lu gak boleh kayak gini lu harus pake sampe bawah karena fungsi dari seatbelt itu memang yang bagus 3 point kalo gini ini konsepnya hanya 2 point nih atas sama pojok sebelah sini ini kurang aman yang aman itu 3 point sama sini jadi ngikut makanya banyak beberapa brand mobil bahkan di baris kedua dan ketiga pun seatbeltnya dibikin 3 point karena itu jadi syarat utama untuk keselamatan dalam berkendara seatbelt halo 3 point ini gua salah nih tapi gua terpaksa guys gitu terus gua juga mau jawab komentar yang ini nih ada yang selalu ngasih usulan itu keren gua jadi kameramen kameramen gua jadi yang di depan nih jadi reviewer lu mau gak men aduh kurang bayarannya kurang bayarannya jadi kameramen gua memang rada introvert anti sosial dia kamu ter expose semenjak ada codetan disini nih jadi begal gua iya gitu jurawat dia gak mau dia jadi dia merasa minder ya ya kita harus pahami itu ya gitu guys hahaha gitu yang selalu untuk komen pertama wih anjay gua respect sih bang makasih abang teteh mpoh semuanya emas mbak terimakasih banyak selalu nonton walaupun bosen katanya yang di upload sejukimulu ya gimana lagi dong gitu dan sekarang kita lagi dalam perjalanan ke daerah otista ya daihatsu otista nanti videonya bakal ditonton mungkin 1-2 hari ke depan nih baru mau di upload mungkin ya ini kita lagi mau proses syutingnya dulu daihatsu semoga temen-temen tercerahkan gitu karena selama ini kalau gak sujuki ya sujuki ya sujuki ya aduh guys udah sampe nih di daihatsu otista udah lah udah parkir oh iya gua mau bilang makasih ya men buat temen-temen yang udah komen-komen pertama tuh kayak dari Cikarang Cilacap Ciamis rata-rata pake Cician ya dari Jawa juga ada dari Sulawesi banyak lah temen-temen yang udah komentar makasih banyak nih sekarang kita udah ada di astrido daihatsu otista gimana nanti videonya nanti gua upload setelah video ini ya yuk nah guys syutingnya sudah beres tinggal nanti uploadnya nih yang pasti bukan sujuki ya men kan masa mau sujuki terus nanti kita dikomen komplain terus dikomen 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 dua-duanya ya pokoknya mah ya nanti kita akan perbanyak konten-konten lain lah terima kasih yang sudah menonton nanti kita bikin lagi kalau ini rame nih kita bikin lagi lah video behind the scene kayaknya lebih seru ya ngobrol-ngobrol gak cuman ngomongin mobil, diskon, promo ahh bosan kita ngomongin yang lebih real kan kalo gak di endorse mah ngomongnya lebih bebas ya bebas oke guys yang belum subscribe boleh bantu subscribe tekan tombol lonceng di like di komentar sepanjang-panjangnya yang mau endorse nomor gua ada di deskripsi ya all product, all merk silahkan thank you for watching us tetap-tetap semangat pulang lah eh